Pemirsa polisi beberapa kali melepas tembakan saat menangkap seorang pelaku perampokan yang mencoba kabur. Pelaku merampok uang belasan juta rupiah milik seorang pengendara mobil dan melukai korbannya. Beberapa kali tembakan dilepaskan polisi saat mengejar seorang tersangka pencurian dengan kekerasan yang hendak kabur saat diminta menunjukkan tempat persembunyian rekannya. Bandit antar provinsi ini terkena tembakan di kakinya. Awalnya polisi menangkap pelaku di rumahnya di desa Simpang Beliti, Bengkulu. Pelaku kuntur bersama empat rekannya terlibat kasus perampokan terhadap pengendara mobil di desa Muara Saling, Empat Lawang. Selain menggasak tas korban berisi uang 12,5 juta rupiah, pelaku juga melukai tangan korban. Pelaku terancam hukuman lebih dari tujuh tahun penjara. Dari Empat Lawang, Sumatera Selatan, Amri Wijaya, AI News, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.